selamat menikmati m ikhres malam is the best terima kasih anak kita bersama lagi pelajaran bahasa Indonesia temati bahasa Indonesia yaitu kita akan melajari tentang deskripsi gambar sebelum kita masuk materi masih ingat pelajaran sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup dan paragraf masih ingat anak ciri-ciri makhluk hidup ada berapa yuk berapa sembilan ada sembilan yang pertama apa anak yang pertama bergeras yang kedua bernapas ketiga memperlukan makanan keempat tumbuh dan berkembang nomor lima reproduksi nomor enam erita nomor tujuh metabolisme nomor delapan ekskresi dan yang kedua apa adaptasi ciri-ciri makhluk hidup baiklah sekarang yang pelajaran kedua kita kemarin bahasa apa ya tentang oh iya betul ya tentang paragraf ayo siapa tahu apa pengertian paragraf ayo siapa tahu tentang paragraf ya betul ya paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang mempunyai arti tertentu jadi dalam paragraf minimal harus ada gabungan dari dua kalimat jelas ya itu ya ciri-ciri penanda paragraf dan diantaranya tambahnya adalah ada baris yang menjorok ke dalam itu salah satu ciri paragraf baiklah anak-anak pertemanan berikutnya hari ini kita akan membahas tentang deskripsi gambar ini anak ya deskripsi gambar apa itu deskripsi gambar anak-anak adalah menjelaskan atau menceritakan objek atau benda di dalam gambar dengan kata-kata sendiri sehingga orang lain dapat memahami dari isi gambar tersebut jelas itu namanya deskripsi gambar sekarang pak bagaimana pak cara mendeskripsikan gambar pak oh ya yang pertama ada empat langkah anak-anak ya yang pertama kalian harus mengamati gambar secara cermat dilihat objek atau bendanya apa saja di dalam gambar itu yang pertama ya yang kedua kalian harus membuat kalimat yang sesuai dengan gambar jadi kalian harus menyusun kalimat dari isi keterangan dalam gambar tersebut yang ketiga kalian harus menyusun kata-kata sesuai peristiwa dalam gambar jadi kalian harus pandai-pandai memilih kata yang tepat yang menceritakan isi gambar tersebut sekarang yang keempat yaitu kamu harus menyusun kalimat tersebut menjadi runtut apa itu runtut anak-anak runtut adalah secara lengkap berurutan dari mulai cerita awal sampai cerita akhir nah sekarang anak-anak kita belajar mendeskripsikan dari dua gambar ini ya bisa fokus ya cermat ingat dalam manusia kalimat kalian harus yakin gak boleh asal-asal membuat kalimat yakin ya dengan grogi ditulis saja jangan dihapus ya itu ya cirinya yang pertama kita lihat di dalam gambar pertama ada bunda apa iya ada seorang anak gadis ya anak kecil sedang apaan anak menyapu dan dibaliknya ada seorang ibu sedang apaan anak sedang memasak ya di dapur ya ini gambar pertama sekarang kita coba mendeskripsikan gambar dari gambar yang pertama oh iya untuk mempermudah kalian membuat deskripsi gambar nama untuk setiap tokoh bisa kalian beri nama terserah namanya siapa supaya kalian bisa mendeskripsikan gambarnya lebih mudah contohnya bapak disini memberi nama tokoh ini dengan Ani kita mulai enak ya kita mendeskripsikan gambar pertama Ani adalah anak yang rajin itu kalimat pertama kalimat kedua ia suka membantu pekerjaan orang tua itu kalimat kedua sekarang kalimat ketiganya tugas Ani ialah menyapu halaman setiap pagi itu contohnya ada berapa kalimat anak-anak ada tiga ya jadi dari gambar pertama ini kita coba deskripsikan menjadi tiga kalimat iya jelas ya ini gambar pertama sekarang kita masuk ke gambar kedua oh iya anak-anak ya dua gambar ini mencerminkan ciri-ciri makhluk hidup ada yang tau kira-kira dalam gambar pertama kedua ciri makhluk itu apa yang tampak coba diberikan coba ayo siapa bisa apa ya iya pak ya betul gambar pertama kira-kira menyapu melakukan aktivitas ini ciri makhluk yang bergerak jadi makhluk itu ini manusia harus bergerak atau berpindah tempat masa menyapu harus diambil sana ya kan gak mungkin ya harus berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain sekarang ciri makhluk hidup yang kedua apa anak-anak disini ada anak memberikan makanan ya betul ya ini ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makanan atau nutrisi ini ketiga sekarang kita coba deskripsikan gambar yang nomor 2 pertama kita harus mencermati objek atau benda di dalam gambar kira-kira ada gambar apa ya anak-anak di gambar kedua ini siapa tahu ya betul ya ada seorang anak sedang memberi makan ayam itu ya objek dalam gambar kedua sekarang kita coba berlatih mendeskripsikan gambar kedua misalnya Pak Yudha disini kasih namanya itu tokohnya Ali nanti kalau kalian defisi terserah tokohnya siapa bisa kalian sendiri atau teman kalian kita mulai dari gambar kedua Ali suka menyanyi hewan itu kalimat pertama sekarang kalimat keduanya kita coba ya hewan peliharaannya adalah ayam itu namanya ayam itu kalimat kedua sekarang kalimat ketiga ia rajin memberi makan ayam-ayamnya itu gambar ketiga gambar sekarang kalimat yang keempat oleh karena itu ayam-ayam tumbuh sehat dan terus bertambah banyak jadi dalam deskripsi gambar kalian harus yakin kalian harus kreatif membuat kalimat sesuai gambar dari sini ada yang tanyakan hari ini kita mengajari apa anak-anak yaitu tentang deskripsi gambar baiklah untuk latihan di rumah anak-anak ya silahkan kalian buka supina kalian ya supina 3R nya halaman 24 silahkan kalian coba deskripsikan ketiga gambar ini ya gambar pertama gambar kedua dan gambar ketiga di sini dalam tiga gambar ini ada kaitannya tentang ciri-ciri makhluk hidup nanti ciri-ciri itu kalian sampaikan dalam bentuk tarimat atau deskripsi dalam gambar contohnya pertama kira-kira ciri makhluk hidup apa yang tampak ya betul ya yaitu bernafas ini yang pertama yang kedua apa anak-anak ya memerlukan minuman atau nutrisi makanan ya ini yang kedua yang ketiga kira-kira ciri makhluk hidup apa yang tampak ya yaitu tumbuh dan berkembang ya nanti silahkan dikerjakan ya anak-anak di rumah tetap semangat harus bisa membuat deskripsi sesuai gambar sekian pelajaran faidu hari ini terima kasih atas berhatiannya semangat selalu bagaimana seperti ini M.I. Krishna is the best terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih